Panas Malaysia Head to Head China di Laut China Selatan Ketegangan digabarkan terjadi di Laut China Selatan Armada penjaga pantai China dilaporkan saling bersiaga dalam jarak dekat dengan kapal pelengkap Angkatan Laut Malaysia Ini terjadi akibat upaya China yang disebut mengganggu eksplorasi hidrokarbon Malaysia di lepas pantai Sarawaks Eksplorasi terkait pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi dan gas alam di LCS Dikutip CNBC Indonesia dari laporan yang dirilis Inisiatif Transparansi Maritim Asia Di Center for Strategic and International Studies dilaporkan bahwa kapal China Coast Guard 5402 Beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak Malaysia pada pekan lalu Dalam histori perjalanannya CCG 5402 memang telah berlayar beberapa kali ke dalam zona ekonomi eksklusif milik Kuala Lumpur Pada awal November silam, kapal itu bahkan sempat berlabuh di Lusonia Souls yang disebut milik Malaysia Menurut laporan itu, Malaysia merespon dengan mengirim kapal pembantu Angkatan Laut Malaysia Bunga Mas V Kapal ini berhasil membayangi 5402 setidaknya untuk beberapa hari Siaran GPS yang terlontar dari Bunga Mas V tidak begitu jelas selama periode ini Tetapi citra satelit pada 13 November lalu menunjukkan kapal-kapal itu hanya berjarak 3 mil laut, tulis laporan itu Pada 12 November, 5402 menuju 40 mil laut di timur Lusonia Souls untuk patroli cepat sebelum kembali ke posnya Tampaknya mereka tertarik dengan kedatangan kilang baru, Borderlands Gunload yang telah ditarik ke lokasi itu hanya beberapa hari sebelumnya Gunload berada di blok SK410B eksplorasi dilakukan di bawah kontak dengan PTT Exploration and Production Thailand Rusan ini membuat penemuan terbesarnya beberapa mil di selatan lokasi Gunload saat ini pada tahun 2019 Hal ini membuat 5402 kembali ke daerah tersebut pada 19 November dan mendekati dalam jarak 2 mil laut dari rig Laporan itu juga menulis kapal Malaysia memperingatkan agar kapal 5402 China menghentikan upaya tersebut Sebelumnya, China juga disebut laporan itu melakukan hal serupa ke dengan kapal nelayan Vietnam Angkatan Laut Tentara di Raja Malaysia juga mengerahkan kapal kedua, KD Keris Keris berlayar langsung dari Sabah ke lokasi Gunload dan tinggal selama satu hari sebelum mengikuti 5402 kembali ke Lusiona, Seoul Kedua kapal itu bermanuver di sana selama beberapa hari ketika 5402 pergi untuk patroli lagi ke barat Lusonia, Seoul pada 24 November Keris mengikutinya kembali, sebut laporan lagi Pada 25 November, Gunload tetap berada di lokasi di blok SK410B dan 5402, belum meninggalkan lokasi tersebut China mengklaim 80% LCS melalui garis putus-putus ini membuat ketegangan terjadi dengan bayak negara ASEAN LCS adalah laut kayak migas, belum ada konfirmasi dari kedua negara Sementara itu diberitakan sebelumnya Penjaga pantai Cina dilaporkan bersitegang dengan militer Malaysia di Laut Cina Selatan Lembaga pemikir Amerika Serikat Asia Maritime Transparency Institute mengungkap kapal penjaga pantai Cina dan Angkatan Laut Malaysia bersitegang di wilayah eksplorasi hidrokarbon di Laut Cina Selatan Menurut AMTI, kejadian berawal dari manuver kapal penjaga pantai Cina mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasok dilepas pantai Malaysia pada pekan lalu Kapal Cina Coast Guard CCG melecehkan rig pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut di negara bagian Sarawak, Malaysia pada 19 November Tulis Pusat Studi Strategis dan Internasional AMTI, itu seperti dikutip dari Anadolu Agency Malaysia lantas mengerahkan kapal angkatan laut sebagai tanggapan mereka terus membuntuti kapal Cina Menurut laporan tersebut, insiden itu kemungkinan terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Cina Coast Guard dan juga Royal Malaysian Navy di daerah tersebut dalam dua minggu terakhir Laporan AMTI mengatakan kapal Cina itu berangkat dari Provinsi Hainan pada 30 Oktober lalu Mereka berhenti di pangkalan pulau buatan Cina di Subi dan Fieri Cross Rift sebelum menghampiri stasiun di Lukonia, Solas di zona ekonomi eksklusif Malaysia pada 2 November, kata laporan itu Kapal CCG rutin mendatangi daerah itu dalam beberapa tahun terakhir yang difasilitasi oleh pusat logistik terdekat di pulau-pulau Spratly yang disengketakan Laut Cina Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah Cina mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu Klaim historis Beijing itu di bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan Cina sampai saat ini mengklaim sekitar 90% Laut Cina Selatan dengan argumen 9 garis imaginer Mereka bahkan membangun pulau reklamasi yang digunakan sebagai pangkalan militer dan juga lokasi wisata di Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan disebut sebagai jalur pelayaran niaga tersibuk ketiga di dunia dengan nilai mencapai triliunan dolar Laut itu juga disebut menyimpan cadangan miliaran kubi gas dan juga minyak bumi Sementara itu, sengketa Laut Cina Selatan memanas Tiongkok masih ngotot Laut Cina Selatan bagian dari wilayahnya Klaim Tiongkok berdasarkan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus 9 garis putus-putus itu mengelilingi 90% perairan yang diperbutkan dan membentang 2000 km dari daratan Cina Garis itu meliputi kepulauan Paracel diduduki Tiongkok namun diklaim oleh Vietnam dan juga Taiwan Dan kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam Tiongkok menentang aturan konversi perserikatan bangsa-bangsa untuk hukum laut atau UNCLOS Sementara Indonesia tidak terdampak secara langsung dari klaim Tiongkok namun Indonesia tidak diam Seperti yang diberitakan Zona Jakarta dalam artikel Sebelumnya, tindakan tegas sudah selalu ditujukan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya Terutama dari kapal-kapal Cina yang ingin mencuri ikan Demi memperkuat pertahanan nasional di Laut Cina Selatan, Angkatan Laut Indonesia akan memindahkan pangkalan militernya ke Pulau Natuna Mengutip laman Anadolu Agensi, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono Mengatakan Armada Komando Angkatan Laut Angkatan Laut Gus Purla Yang saat ini ditempatkan di Ibu Kota Jakarta akan dipindahkan secara permanen ke Natuna Aksi ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan juga wilayah tersebut Untuk mengantisipasi sesuatu yang biasa terjadi kapan saja Panglima TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang dikerahkan Kata Margono kepada wartawan Akan dibuat pasukan yang bertugas melakukan operasi tempur laut dan juga amfibi Untuk mendukung penguasaan laut serta mencapai tujuan strategis Guna menegakkan hukum dan kedaulatannya di laut teritorial Selain di wilayah Natuna, TNI Angkatan Laut juga mengantisipasi kerentanan di perbatasan laut Antara lain Selat Malaka, Blok Ambala dan juga Samudera Pasifik Dari segi kelengkapan senjata, Indonesia kini juga tengah melakukan investasi Untuk membangun kapal merang dari Denmark yang juga dibuat dari Jepang Sebagai mana juga diberitakan zonacakarta.com, Indonesia akan kembali Membeli Fregat Ever Hufeld dari Denmark dan kedua Fregat 30ffm dari Jepang Tak main-main dari Jepang, total Indonesia akan mendatangkan delapan kapal perang Yang akan menjadi kekuatan striking force TNI Angkatan Laut Menemani Diponegoro Klas, Marta Dinata Klas dan juga Bung Tomo Klas Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan pernyataan tegas Soal wilayah Indonesia Ia menyebut Indonesia tidak berpihak dan tidak akan menyerahkan teritorialnya pada negara manapun Saya ingin tegaskan bahwa dengan politik bebas aktif Indonesia Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya Untuk pangkalan asing negara manapun, kata dia dalam acara virtual di Jakarta beberapa waktu lalu Kenapa ini perlu ditekankan? Karena beberapa waktu belakangan ini ada berita-berita yang mengatakan Indonesia akan menjadikan pangkalan militer Tiongkok Indonesia akan jadi pangkalan militer Amerika Serikat Tandas dia Dan hal itu pun tidak benar sama sekali Terima kasih telah menonton!